Hai lor, balik lagi bersama CSP NFT kita akan membahas game Pond Chicks salah satu game yang menurut saya wajib banget untuk dulur pantau, atau dulur mainin atau dulur ikutan eventnya atau bahkan beli NFTnya disclaimer on ini bukan saran finansial, hanya sekedar share informasi jadi dulur harus paham setiap resiko dan rewardnya bagi yang bocil, minggir dulu sebagai permulaan, biar dulur semangat karena banyak dari dulur yang suka banget lihat backingan-backingan Pond Chicks ini mendapatkan atau punya backingan Stargate Immutable, Polygon Slap, dan AWS, House for Games bukan AWS yang lainnya beda tuh, lalu ada ekosistem partnernya Blockchain Game Alliance Unreal Engine, Marriage Circle Beam, dan seterusnya saya sempat baca White Paper Pond Chicks menurut saya game ini memang cukup menarik ya kenapa? karena Pond Chicks ini bukan hanya sekedar game dan mereka memiliki cukup banyak ekosistem atau produk salah satunya yaitu Pond Chicks Arena yang dulur mungkin lihat di awal atau yang dulur lihat sekarang ini adalah salah satu cuplikan video yang saya comot dari sosial medianya di Pond Chicks Arena sendiri ada map ya ada Pond Chicks Tassel Arena Pillow Fort Retro Toy Arcade Arena contoh seperti Pond Chicks Arena Maps di Arena Maps ini ada beberapa pilihan-pilihan menunya nanti ada Pond Chicks Arena ada Pond Chicks Pillow Fort Arcade Arena dan seterusnya bahkan Lobby Limit Sunbox Mode game ini nanti akan fokus ke Metaverse dan genre-nya kalau kita lihat sekilas itu memang seperti first person shooter game ya atau game FPS kalau kita tarik lebih ke belakang melihat tim dan partnernya contoh seperti CEO-nya punya 8 tahun pengalaman game entertainment industry dan 50 project total successful million of views setelah itu ada CMO atau COO-nya co-founder dan mantan COO dan partner CD5FUN bagi dulur yang suka ikutan IDO pasti paham ya dan seterusnya dan seterusnya termasuk partnernya itu yang tadi Dulur lihat di awal video untuk ekosistemnya sendiri ada beberapa AI Driven Story Mode Toy Factory Pond's Coin Content and Film Traditional Content NFT Collectible Solo Royale Community Social Party Play dan seterusnya maksud ekosistem ini adalah jadi di ponciks itu bukan hanya sekedar game itu tadi lor tapi banyak hal yang Dulur bisa lakukan berharapnya NFT-nya itu bisa digunakan di banyak ekosistemnya ini jadi bukan hanya di game tapi bisa memberikan manfaat di yang lainnya itu harapan saya kalau aslinya saya belum baca sampai situ lor atau bahkan waktu saya baca nggak nemu ya termasuk yang menarik perhatian saya adalah sistem play to earn-nya di Toy Factory Dulur bisa earn Pond's Coin Toys dan Toysart ini mengingatkan saya game Hunters of Virus ya ada SART juga bisa dijual di OpenSea apakah SART-nya ini bisa dijual kita tunggu saja lor biasanya kalau ada SART kita bisa dapat NFT atau digunakan untuk upgrade hero-nya sebenarnya bukan hal ini yang membuat saya cukup menarik ya tapi lebih ke earning the ponciks arena ada arena yang mana dulur harus menyetorkan tiket ketika ingin memainkan gamenya tiketnya ini berupa coin nah uniknya dan yang saya sangat suka adalah disini nanti 65% akan dimasukkan di price pool-nya dan 20% akan dimasukkan ke price pool free to play nah ini yang membuat saya tertarik untuk memasukkan game ponciks ini sebagai salah satu game yang kayaknya harus dimainin dulu deh biar lebih paham gamenya nanti kayak gimana sehingga bisa dikatakan game ini nantinya bisa dimainkan secara gratis dan bisa dapat cuan juga bisa melakukan kompetisi dan reward-nya didapat dari alokasi mereka yang main di ponciks arena ini yang menurut saya cukup fair dan cukup adil juga harusnya Marblex ikut sistem kayak gini kemarin itu saya sudah DM team-nya berharapnya dapat respon baik biar mereka juga mikir kalau game pocket girls kemarin itu agak-agak ya udah player itu disuruh bayar price pool-nya itu dari player yang bayar kunci tadi tapi reward-nya kalau bahasa jawanya itu gak nyetet loh gak nyetet gak nyetet itu kayak gak worth it gitu loh gak menguntungkan sama sekali yang saya heran juga kok gak ada alokasi dari tim juga apa mereka gak mau model ya kalau mending gitu ya buat game web 2 aja bukan web 3 cuman gak tau tuh nanti responnya kayak gimana kalau gak di respon ya kayaknya ya kedepannya sih gak jauh beda sih Marblex semoga disini dulu ada pandangan untuk ponciks tumpen pu bahasnya detail ya karena banyaknya kayak gitu ya banyak mintanya yang detail bagingan ya mau gak mau saya harus ngikut juga kalau memang itu bagus ya yaudahlah saya coba aktifin lagi untuk bahas lebih detail dan jangan salah paham terutama yang bojil ini gak di endorse ya kalau gak percaya bisa tuh tanya sama timnya lalu ngomong game-nya ini masih belum full release kalau dolor penasaran kenapa kok belum full release ya kita bisa lihat dari roadmapnya roadmapnya sendiri kuartal 2 ini di 2024 masih prototype nanti baru di kuartal 3 public token sellnya setelah itu marketingnya itu baru dimulai dan early access gamenya juga baru dimulai makanya sekarang adalah waktu yang tepat untuk kumpulin tokennya karena ada event play to airdrop disini paham ya saya bahas gamenya cukup rinci dari baggingan token tim dan lain-lain secara sekilas semoga dolor paham setelah ada gambaran dolor bisa langsung gas untuk ikutan play to airdropnya caranya mudah banget kita harus connect akun saya akan coba connect pakai akun twitter disini atau pakai imutable juga gak masalah imutable itu yang dulu itu imutable passport saya pernah buatkan videonya dulu bisa tonton imutable passport itu penting banget bisa digunakan untuk di banyak game termasuk hunter on chain juga kita masuk pakai akun google karena sudah punya imutable passport jadi kita bisa langsung connect kayak gini kalau yang gak punya dan bingung bisa pakai akun twitter aja jadi gak perlu dibaksakan terserah mau pilih yang mana nah masuk nih grant access authorize nah kita sudah masuk dolor bisa langsung selesaikan tugas-tugas yang disini social point social point ini tugas-tugas selesaikan semua misalnya yang paling gampang follow twitter kayak gini ini mudah banget klik 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 udah kayak gini lalu disini akan kelihatan score point yang dolor miliki disini ada ponchix point kayaknya ini nanti gamenya ya lalu ada ponchix pass juga tapi masih coming soon nah ini nanti bisa ditargetin nih karena ini masih awal banget ponchix bisa langsung digas disini ada info nih how to get ponch token airdrop nah untuk bisa dapat ponch tokennya dolor harus ikutan ponch social point earn ponch social point nah disini dolor hanya perlu untuk kumpulkan social point contoh disini ya ada rinciannya nih complete tasknya atau tugas-tugasnya from ponch point for each interaction on X elevate your position enhance your chance dolor hanya perlu untuk farming ponch pointnya ini yaitu yang ini ponch point dari social point dengan melakukan interaksi di twitternya nanti tugas-tugas yang disini ya yang follow twitter lalu retweet dan lain-lain join telegram nah ini like this tweet ini kan juga salah satu interaksi yang dimaksud dolor dolor claim lumayan tuh dapat tambahan point bisa direfresh kayak gini sehingga dolor nanti ada kemungkinan untuk bisa dapat tokennya biar lebih cepat nanti dapat pointnya itu dolor bisa menyelesaikan tugas lalu melakukan tweet ya tweet ada tulisan ponch atau di hashtag sorry di mention akun ponch checknya lalu di like di retweet dan lain-lain nanti berdasarkan aktivitas dari akun twitter yang dikonekkan point nanti akan otomatis didapatkan setiap minggunya barulah nanti dolor bisa claim ponch tokennya claimnya kapan ya gak tau sekarang itu hanya bisa ngumpulin ponch pointnya dulu harusnya disini ada connect akun twitternya setelah melihat menu tidak ada connect akun twitter mending waktu login pakai akun twitter biar dolor bisa langsung gas meningkatkan aktivitas di twitter kayak tweet like dan lain-lain biar cepat dapat pointnya sebenarnya juga ada bot telegram nanti linknya juga saya masukkan di deskripsi kalau dolor ingin main yang bot telegram gampang banget cuma tap-tap-tap doang ya nanti dolor juga bisa dapat reward dari sana kalau masih bingung tonton lagi saja videonya sekian maturnuman lor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati